Intro Hai assalamualaikum mam Apa kabarnya Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya mam Ikutin kegiatan aku yuk Hari ini aku mulai kegiatan ini Dari siang karena paginya masih Males-malesan rebar-rebahan Jadi mumpung anak aku tidur Aku mulai masak Tapi sembari nonton rakor Gimana mempada nonton rakor enggak Hari ini tayang loh Episode terakhirnya Sedih bisa sama Sinari Dan Kang Temu Kalau kalian ikut nonton ya Bisnis proposal Kalau udah jadi burung matangga kan beda kesibukannya Buat meluangin waktu nonton Korea aja Kadang tuh kan susah Tapi ya dinikmati aja Sambil nyuruhnya di waktu Nah ini aku lagi masak Ayam, suwir, bumbu pedes gitu deh mam Cuman Kali pertama sih ini Buat masak kayak gini ya Jadi ya resepnya Nyontek-nyontek di Youtube Terus bumbu cemplung-ceplung aja lah Ini capinya aku gak pake banyak Terus ini satu sendok Bumbu putih Ditambah dengan tomat Ini aku blender aja ya mam Tadi tuh di awal Aku agak kesulitan sih mam Pas nyumir-nyumir ayamnya Bingung Antara mau pake garpu Tapi kelamaan Yaudah pake tangan aja manual Jadinya suiranya agak besar-besar Ternyata aku lupa nih mam Masukin ke mirinya Ini ngide aja sih Biar kayak enak aja gitu ya Ternyata Gak ada masalah sih rasanya Nah ini udah halus Aku tambahin pake air ya Gak pake minyak Soalnya kalo Ngalusin pake minyak Jadi banyak banget minyaknya Jadi aku ngakalinnya Ngegilingnya Ngalusinnya Pake air Nanti nungisnya baru pake minyak Kalo memang kurang Ditambahin aja Dikit-dikit Gitu mam Nah ini aku Ayam filletnya Sebelumnya udah aku rebus dulu Aku gak goreng ya mam Supaya gak terlalu banyak Nih aku pake minyaknya gitu kan Terus Abis aku rebus Aku suir-suir deh Jangan lupa Kalo masak Masakan Indonesia Kuncinya nih Kalo yang aku tau ya mam Kita tuh Masak bumbunya Sampai bener-bener tanak ya mam Ini Kunci Supaya gak Masakannya tuh gak langu Supaya enak gitu Pasti Dari numis bumbunya dulu Karena udah Udah mulai mateng nih mam Karena kan si ayamnya udah Mateng ya basicnya Kita cuma bikin Ayamnya ngeresep Ke bumbu aja Langsung aku seasoning Tambahin Gula Garam Lada Ini Tambahin kecap aja sih Biar agak balance gitu mam Kalo ada kemangi Lebih enak banget sih mam Cuman aku gak punya kemangi Jadi yaudah Gini aja Jangan lupa Ditambahin aromatik Pake jahe geprek Terus Daun salam Daun jeruk Semaser Kalau buat aku sih Enak-enak aja sih mam Tapi tergantung selera sih Bagi yang suka Ya enak Kalo banyak aromatik Tapi kalo yang kurang suka Ya Disesuaikan aja Sama Lidah masing-masing ya Udah deh Udah jadi Untuk menu Buka puasa Dan sahur Simple banget Kan aku masaknya Nuri Ibet-ibet Satu mangkok penuh loh Jadinya Kalo untuk satu Dada filet ayam gitu Nah karena masih ada waktu Aku sempetin buat Buatin puding Anak aku nih Dia suka banget Sama puyo kan Cuman kan harganya kan lumayan Yang mam Terus aku cari-cari Ternyata puding ini Enak juga nih Silky gitu Mirip dengan puyo Nah ini kan takaran resep 700 mili ya Untuk satu bungkus Karena aku mau buat Yang satu bungkus aja Jadinya Aku buatnya 350 Aku Ganti Airnya itu Pake susu Susu Ultra ya Yang Ultra Mimi Satu kotak Ditambah masih ada Sisaan susu Kalo mau susu semua Juga lebih enak sih Cuman karena susu aku Gak cukup Yaudah aku tambahin air Lagi aja Aku mix Nah sebelum Kita nyalain apinya Kita tuang sedikit-sedikit Dulu Sambil diaduk Bila gak ngegumpal ya Kalo aku biasanya sih Kalo bikin gitu Udah deh Udah mulai rata Aku baru nyalain Kompornya Dengan api kecil Nah gimana nih mam Si kecil Biasanya kalo Ngemil tuh pada Sukanya Makan apa Puding Atau gorengan Kayak bikin Kentang keju gitu Itu anak aku juga suka Aku biasanya Kalo bikin cempelan Buat anak aku Yang simple-simple aja sih No ribet-ribet Karena Mamanya mageran Kalo bikin yang ribet-ribet Jadi yaudah Yang asal Cemplang-cemplung aja Yang penting Jadi Dan si kecil Suka Gitu mam Oh iya mam cuaca Disana gimana nih mam Disini lagi Gak jelas nih Cuacanya Kalo siang Panas Terik Nanti tiba-tiba Sore hujan Tapi hujannya juga ya Grimis kecil Terus nanti berhenti Reda Terus Grimis lagi Ya kayak gitu deh mam Gak nentu Maklum lah ya Lagi Musim pancaroba Gini Peralian cuaca Jadi cuacanya Gak bisa diprediksi juga Gitu ya mam Nah ini karena Udah jadi Udah mendidih Aku tuang ke Wadah kecil-kecil Jadi nanti Memproporsi makan Anak aku gitu Kalo dia mau lagi Yaudah Aku kasih lagi Gitu Ini ngida aja sendiri mam Masukin good time Nah ini menu Buka puasanya Kayak gini ya mam Pake Rebusan pakcoy Yang Enak banget Kalo dirbus doang Emang simple banget sih aku Kalo untuk buka puasa ya Ayam suwir Ada ayam tonggol balado juga Sisaan Lalu kemari Nah kalo ini untuk Tajilnya pak Pak suh Ini ada risoles Mayo Terus sama Taye manis hangat deh Nah kalo aku Biasanya minumnya Gak mau Taye manis Mau yang lebih sehat Karena kan Kalo puasa itu kan Kita harus tetep Makan buah kan Nah kadang kan Ngunyahnya kan Udah keburu males ya mam Jadi Yaudah Ngejuice aja Yang simple Yang cepet Ya gak usah Ngunyah-ngunyah Ada gak sih Kayak kalian tuh Ngerasa Males nih Ngunyah buah Yaudah lah Blender-blender aja lah Kalo aku sih Lebih yang kayak gitu ya mam Karena kan Kalo tinggal diminum tuh Cepet Gak berasa Sembari nonton Juga tau-tau habis Nah ini Aku selalu stok Jeruk peras Ya mam Satu kilo Disini sih murah 12 ribu Makanya aku tuh Beli buah tuh yang murah-murah aja Yang penting ada Di kulkas Gitu Ini aku Akhirnya beli Peras dan jeruk ya mam Karena sebelumnya Aku biasanya pake Saringan teh gitu mam Cuman kayak Ah gak efisien Tapi aku cobain kali pertama Ini juga Agak susah sih Namanya Belom paham ya mam Belom tau triknya Oh ternyata Aku peras-peras dulu Baru di Gosok-gosok Di atasnya ini Masih amatir mam Kalo Jeruk tuh Enak aja gitu mam Ada asem-asemnya gitu Ini aku tambahin Tiga Ternyata terlalu asem mam Tiga Jadi aku tambahin Airnya lagi Agak banyakan Ini aku campur lagi Sama air putihnya Soalnya kalo Air di jeruk aja kan Kental banget Terlalu berserat Gitu ya mam Oh iya Gimana mam Udah pada masak Belom nih Untuk buka puasa Biasanya kalian tuh Lebih milih Buat beli takjil aja Atau Masak langsung Makan berat Coba komen di bawah ya mam Kalo aku sih Biasanya takjil aja sih mam Kalo untuk buka puasa Pas baru banget azan Terus nanti Kalo udah sholat Terus masih lapar juga Baru deh Aku makan nasi Tapi biasanya juga kadang Udah kenyang ya Jadi Makannya malah sekali Jadinya Cuma sahur aja Tapi Jadi makan banyak Kalo sahur Gitu Nah ini udah jadi ya mam Jus apelnya Ini aku tuang Ternyata Masih lebih sedikit Di tempatnya Ini penampakannya Bener-bener Kenyang banget sih Walaupun makannya Cuman 3 sendok makan nasi Tapi minum jusnya aja Segelas ini Gitu Nah udah sempet Rebar-rebaran juga Tadi Udah nonton Udah sholat Lanjut Buat bersih-bersih nih mam Karena kan Nanti pas sahur Kan pasti masak-masak lagi nih Ya bukan masak yang berat sih Cuman masak Sayuran aja Numis-numis Atau Ngebening gitu Cuman kan gak enak Kalo bangun tidur Harus nyuci piring lagi Gitu Jadi aku Milih buat Nyuci piringnya tuh Pas udah selesai makan Gini mam Sebelum tidur Biasanya Kan kalo Pas bangun tidur Mau sahur kita Ngeliat dapurnya bersih Kan enak banget ya mam Oke mam Abis nyuci piring Aku langsung Tidur ya mam Udah gak ada kegiatan Apa-apa lagi Sekian dulu nih Video dari aku Kali ini singkat aja Videonya Karena memang Gak banyak juga Aktifitasnya Semoga Dari video aku ini Bermanfaat Dan Lebih semangat lagi Dalam beraktifitas Dalam bersih-bersih Masak Aku minta maaf Kalo aku ada Salah-salah kata Sekian dulu ya mam Assalamualaikum Bye Bye